Nah ada lagi yang unik dari Instagram Ahok yang menarik untuk diulas. Di balik kalimat yang keras dan cenderung kasar dan pribadi yang dikenal galak, ternyata ada sisi humanis dari Ahok yang terwujud dari hobinya yang tidak diketahui banyak orang, yakni kondangan. Sejumlah foto yang diunggah di akun Instagram Ahok menjadi bukti betapa pria 49 tahun ini menganggap manusia sebagai objek terpenting. Akhir pekan, Ahok bisa jadi berbeda dengan pejabat lainnya karena Ahok sibuk menghadiri undangan warga Jakarta. Dan dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, Ahok mencari alamat undangan pernikahan warganya. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyusul penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi. Pemeriksaan tersebut untuk memperdalam lebih lanjut terkait kasus suap pembahasan rapur dari reklamasi pantai utara Jakarta. Ketua KPK menyatakan meski izin untuk membangun telah keluar saat masa kepemimpinan Fauzi Bowo, namun KPK tetap akan meminta keterangan Ahok terkait perizinan kepada Agung Kodomurolem. Karena perdadaan amdal yang menjadi payung hukum reklamasi pantai utara Jakarta belum keluar. Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta itu terkait dengan kasus yang menjerat Ketua Komisi D DKI Jakarta M. Sanusi dan Presidir Agung Kodomurolem. Kemudian ya biasanya kita akan punya selalu punya 24 jam untuk menetapkannya. Nah karena itu kita akan telusuri lebih lanjut, karena itu Kodomuro itu termasuk yang sudah lama sebenarnya kasusnya. Jadi itu kan kalau nggak salah izinnya pertama kali di waktu jaman-jaman Pak Fauzi Bowo ya. Jadi nanti kita telusuri lagi, karena amdanya belum ada, perdanya belum ada, tapi kenyataannya puluhnya sudah mulai dibangun, karena diantapkannya puluh itu sudah banyak bangunan yang sudah dijual. Nah itu kita nanti telusuri lah. Apakah nanti dari Gubernur DKI juga akan ikut juga Pak? Ya bisa jadi ditanya pasti, karena kalau yang terkait dengan perda kan pasti dua pihak ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi DDPR DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Kasus suap yang menjerat Sanusi diduga terkait Raperda DKI tentang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Menurut Ahok, tertangkapnya Sanusi oleh KPK menguatkan kecurigaannya tentang adanya permainan saat penyusunan Raperda Zonasi terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ahok ingin ada kewajiban 15% dibebankan kepada pengembang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kewajiban 15% bertujuan untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rusun, jalan, dan pompa agar tidak terjadi banjir. Namun DPRD DKI ingin nilai kewajiban 15% diturunkan menjadi 5%. Dengan tegas Ahok menolaknya dan meminta semua pejabat terkait untuk tidak menikuti keinginan DPRD DKI. Tidak mungkin kita terlibat, justru kita yang menciptakan 15%. Justru kalau saya lihat ini masalah kewajiban mau di deal mungkin, saya tidak tahu. Soalnya ada beberapa kali mereka minta 15% dihilangin. Saya katakan tidak bisa. Pemda kan masih berdua, baik saya jamin 15% tidak mungkin hilang. Karena itu duit buat Pemda DKI. Setiap jual tanah, dihitung NJOP-nya berapa, 5% duit ini dipakai buat bangun rusun. Buat bangun pompa untuk atasi banjir. Jadi kalau gitu buat apa? Kita kasih orang buat pulau. Kalau dia tidak kontribusi buat kita. Kalau dulu kalimatnya cuma bilang apa, tahu tidak? Dia memberi kontribusi jaminan tidak menyebabkan banjir di daratan. Tidak mungkin menyebabkan banjir, bawa peja pulau. Jadi buat apa sebut kalimat itu? Mesti sebutin angka, saya bilang. Ini sebelum pencih, kan sudah ada kecurigaannya, Kak Dari? Saya sudah curiga. Pasti ada sesuatu nih. Pasti sesuatu nyolong 15%. Saya tidak tahu benar atau tidak. Karena waktu saya ketemu para pengembang, tanda tangan MOU, waktu jadi wakup, mereka semua akan bersedia. Kesaran korupsi, seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan juga dincar di pemerintah Metro TV, terkait OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Kamis malam kemarin. Di mana anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi ditangkap menjadi KPK pada Jumat kemarin, dimi hari, di mana akhirnya DPRD Gerindra akan bicara mengenai kabar OTT KPK terhadap kadernya M. Sanusi. Nah, Wakil Ketomong Gerindra, Submidas Kuahman, menyatakan, jika terindikasi korupsi, maka tindakan tegas partai tentunya akan diambil. Kita akan lihat dulu beberapa headline pemerintahan terkait OTT, anggota DPRD DKI, yang di mana KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, begitu, dan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, yang misalnya ini, tentunya ditangkap dalam OTT, yang dilakukan KPK hari Jumat malam kemarin. Dan kita lihat dulu juga respon dari para netizen. Iya, kita lihat respon dari para netizen, Advanesasi, ini CMS belum jadi nyalonin diriku menurut DKI, eh, udah kena OTT KPK, malu sama omongan kuarkor syariah di Sabi Jakarta, tapi situ korupsi, oke? Terima kasih Advanesasi. Lalu juga ada Rustam Ibrahim, ahok tidak perlu kasih komentar apapun soal penangkapan anggota DPRD DKI Sanusi. Fokus kinerja dan elektabilitas akan semakin meningkat. Lalu kita akan lihat juga respon-respon lainnya dari para netizen dari at WJB. Menunggu respon dari M. Taufik Kakanya Sanusi soal penangkapan adiknya oleh KPK. Masih sok gagah apa enggak? Oh, astaga, sok gagah sebutannya. Kantor Kakak Sanusi M. Taufik DKI juga disegel KPK. Besar kemungkinan akan diumumkan sebagai tersangka juga hari ini. Kalau kita melihat tren yang selalu dilakukan KPK, kita mendengar mengenai Jumat Keramat. Nah, kita akan nantikan juga pengumuman resmi dari KPK. Namun sebelum itu, kita akan langsung bergabung dengan rekan Syaza Wisastro yang saat ini sedang berada di gedung KPK. Selamat siang, Syaza. Bisa mendengar suara saya? Syaza Wisastro saat ini berada di gedung KPK untuk mengklarifikasi apakah sudah ada keterangan resmi yang dikeluarkan dari KPK terkait spesifik kasus apa yang melibatkan M. Sanusi. Syaza, silakan. Ya, Uwi, ya memang hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi mengenai kasus apa, kasus yang membelit Muhammad Sanusi yang ditangkap oleh KPK Kamis malam yang lalu. Memang tadi pagi, pimpinan KPK Agus Raharjo telah menyatakan bahwa hari ini dijadwalkan akan dilakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Muhammad Sanusi ini Kamis malam yang lalu. Muhammad Sanusi ini ditangkap oleh KPK sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat Kamis malam yang lalu. Dan selain menangkap atau mengamankan Muhammad Sanusi, KPK juga menyita sebuah mobil mewah dengan merek Jaguar berwarna hitam. Selain itu juga menyita dua tas sebesar lainnya. Walaupun hingga kini kami belum mendapatkan keterangan yang resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun telah dikonfirmasi kepada istri dari Muhammad Sanusi dan juga kader Muhammad Sanusi di Partai Gerinda bahwa mereka telah membenarkan bahwa Sanusi ini ditangkap atau diamankan oleh KPK malam tadi. Untuk informasi, Muhammad Sanusi ini merupakan ketua dari Komisi DDPRD DKI Jakarta dan sebelumnya Sanusi juga menjabat sebagai ketua fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Dan Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan hingga saat ini, informasi yang kami dapatkan bahwa Sanusi ini belum memberikan laporan harta kekayaannya kepada KPK yang harusnya Sanusi sudah memberikan laporan harta kekayaannya sejak dirinya menjabat sebagai ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kami memang belum mengetahui kasus apa yang membelit Sanusi hingga ditangkap oleh KPK. Dan selain menangkap KPK, malam tadi juga KPK melakukan penyegelan di beberapa ruangan di DPRD yaitu ruangan pimpinan Komisi DDPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, ruangan Wakil Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan untuk diketahui Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Selain dua ruangan tersebut, ada juga ruangan CCTV dan ruangan kepala bagian perundang-undangan. Dan hari ini memang KPK sedang melakukan penggeledahan di ruangan-ruangan tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut atau mengambil barang-barang bukti yang dapat membantu penyelidikan KPK dalam kasus ini. Widia. Baik, terima kasih Rekan Syiasa Wisastro. Kami akan nantikan tentunya perkembangan informasi terkait M. Sanusi yang sudah ditetapkan tersangka sebut oleh KPK. Terima kasih Syiasa. Dan ternyata tidak semua orang ini terkejut atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD. Contoh, salah satu contohnya ada Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang mengatakan bahwa katanya si lifestyle dari M. Sanusi ini sangat kemungkinkan untuk dirinya terindikasi mengenai tindak bidana korupsi seperti apa? Pernyataan Basuki Cahaya Purnama mari sama-sama kita saksikan. Mewa aja, jam tangannya miliaran. Saya ketemu mobilnya miliaran semua. Semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu. Mungkin dia orang kaya kali. Mereka aja. Berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu-gitu loh. Nah sekarang RAKPnya kakak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor RAKPnya nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan? Aluf Patu ada kelas atas lah. Mersi yang V-Class, ya susah jadang ngomong. Lalu ada S-Class, lalu ada Jaguar, lalu jam tangan Felipe Massa Limited Edition yang katanya KW, tapi belum melaporkan AHKPN. Coba kita akan langsung konfirmasi dengan Lalola Easter, peneliti dari ICW. Selamat siang Lalola, bisa mendengar suara saya. Lalola Easter? Kami akan mengkonfirmasi mengenai gaya hidup dari para pejabat yang terhormat. Lalola, kalau kita ingat beberapa bulan lalu kita membahas mengenai tabiat dari para anggota DPR yang hobi korupsi. Nah sekarang ada juga nih, di pusaran DPRD, Lalola nggak kapok ya teman-teman ini, Lalola? Ya, sebetulnya kan kalau bicara soal gaya hidup sudah sejak lama jadi permasalahan. Artinya begini, kenapa kemudian KPK juga konsen soal laporan LHKPN? Ini antara lain juga kan untuk prosjek. Apakah memang pendapatan yang diperoleh secara resmi oleh anggota DPR maupun pejabat negara atau aparat negara hukum, itu sudah sesuai dengan profil pekerjaannya? Artinya pendapatan resmi itu berbanding lurus dengan gaya hidup yang dimiliki. Sehingga jika kemudian ada gaya hidup yang diduga melampaui kemampuan dari yang bersangkutan untuk memiliki gaya hidup tertentu, nah itu patut diduga bahwa ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak dilaporkan kepada KPK lewat LHKPN-nya. Oke, lalala, sorry, dikonfirmasi gaya hidup tertentu itu seperti apa sih? Apakah sama dengan yang tadi disebutkan oleh Ahok, mengendarai kendaraan-kendaraan bermobil atau bermerek bewah begitu, mempunyai jam tangan dengan harga 5 miliar rupiah, lalala, itu seperti apa? Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi paling tidak begini. Yang paling jelas parameternya adalah yang bersangkutan punya gaya hidup melampaui pendapatannya yang sah. Kalau misalnya pendapatan yang sebulan hanya 10 juta, tapi dalam satu bulan itu dia bisa punya pengeluaran lebih dari 10 juta, katakanlah 50 juta. Nah, itu kan sudah tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran yang dilakukan. Profilnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan atau jabatan atau bahkan pendapatan yang dimilikinya. Nah, jika itu sudah dilampaui, itu kita patut menduga bahwa ada pendapatan atau penghasilan lain yang patut diduga juga berasal dari sesuatu yang tidak sah atau dari hal yang tidak dilaporkan dalam LHKPN-nya. Nah, baiklah, lalala, ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan tidak segera untuk melapor ke LHKPN. Padahal kita ketahui ada 4 periode dalam jabatan tertentu seorang pejabat untuk wajib melaporkan LHKPN. Atau jangan-jangan sekarang kita sudah bisa mencari pola, ini teman-teman yang bandel, yang susah untuk melaporkan LHKPN, harusnya diperiksa saja. Begitu itu seperti apa, lalala? Ya, memang ada kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang kita miliki sekarang. Undang-undang TIPIKOR itu tidak mengakomodasi apa yang disebut dengan norma illicit enrichment. Norma ini sebetulnya sudah kita tanda tangani, artinya kita sudah sahkan dari... Konfensi Internasional PBB soal antikorupsi. Tapi tidak ada peraturan turunan di level nasional. Apa sih kepentingan norma illicit enrichment ini? Sebetulnya bisa menjerat orang-orang yang punya profil kekayaan di luar kewajaran. Di luar kewajaran ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa ada profil pendapatan yang tidak sesuai dengan profil pengeluaran atau gaya hidupnya. Nah, memang ada kesulitan karena kita tidak punya pasal yang mengatur soal norma ini. Sehingga kita tidak bisa serta-merta memeriksa orang-orang yang tanda kutip punya kekayaan melampaui kemampuannya. Ini lalu juga mengutip suara dari para netizen. Ini kan bukan kali pertama seorang pejabat terkait kasus korupsi banyak sekali. Kalau kita melihat ini kasus korupsi anggota DPRD. Kami memiliki informasinya mengenai korupsi bang pesantan. Dan ada juga kasus korupsi perdin, kasus korupsi bansos, kasus suap LKP. Seperti tidak ada jeraknya begitu. Padahal sudah ada, ini beberapa kasus korupsi anggota DPRD yang juga sudah kami kumpulkan. Seperti tidak ada apa ya? Seperti tidak ada efek jerak bagi mereka pada ada konsekuensi hukum yang menunggu. Dan juga kita sekarang sedang bencar-bencarnya untuk melawan yang namanya korupsi. Lala-lala, masih saja dilakukan. Ya, sebetulnya kalau bicara soal penjeraan ini ada banyak hal yang bisa berkulindan dan juga saling mempengaruhi. Yang pertama kita bicara soal kondisi. Kita agak familiar juga bahwa beberapa waktu yang lalu cewek juga sudah melansir tren fonis di tahun 2012. Itu angkanya tidak menyenangkan. Rata-ratanya hanya dua tahun sekian bulan. Itu satu. Kedua, kita juga bicara kalau misalnya bicara pemidanaan, masih banyak remisi atau penggabasan bersyarat yang diberikan dengan cukup mudah kepada tersidana kasus korupsi. Begitu juga baru-baru ini kita juga tentu familiar bahwa ada keistirbawaan tertentu yang diterima oleh para tersidana kasus korupsi. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa kita tempuh kalau misalnya mau bicara soal penjeraan. Yang pertama kita bicara soal pemikinan. Nah ini sebetulnya kita sudah punya rezim peraturan yang mendukung hal tersebut. Antara lain untuk undang-undang tindasi dana pencucian uang. Sebetulnya kita berharap bahwa bukan hanya KPK, tapi juga pengenegak hukum lain untuk menerapkan undang-undang CPKOR dan TPPU secara tandem. Karena memang patut diduga setiap tindasi dana korupsi itu pasti diikuti oleh tindasi dana pencucian uang. Itu satu soal pemikinan. Karena kami khawatir kalau hanya pidana badan, ini kan kalau nanti para terpidana itu keluar dari lapas, mereka masih akan punya kekayaan yang bisa mereka jadikan tumpuan hidup. Pun ketika mereka tidak lagi menjabat jabatan tertentu baik di bidang publik maupun privat. Nah sebetulnya wasiantas olemiskinan ini sepatutnya sudah harus digarap dengan serius gitu ya. Terutama oleh penegak hukum. Jadi intinya Anda juga menganggap penegak hukum masih belum menunjukkan keseriusan dan juga komitmen untuk memberantas korupsi begitu apa lagi di kalangan para pejabat ya. Lala-lala, istri terima kasih peneliti ICW sudah bergabung dan juga memoparkan beberapa kasus yang ternyata membuat kita tercengang kembali mengenai kelakuan-kelakuan Dewan Pak Yat yang terhormat. Terima kasih. Lala-lala, selamat kembali menjalani aktivitas Anda. Dan pemirsa Netizen News masih akan kembali dengan topik kedua mengenai pungli di pemakaman DKI Jakarta. Benarkah seperti mu? Temukan jawabannya sesaat lagi untuk apa bisa makan.